Intro Halo selamat pagi pemeriksa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali selama beberapa waktu ke depan, Kabar Sommet TV kembali menyapa anda dengan sejumlah informasi terkini menarik dan inovatif. Pemirsa bersama saya Salma Sosabila, kita ikuti kabar selengkapnya. Keluarga merupakan tempat yang penuh cinta dan kasih sayang. Keluarga menjadi sahabat terbaik melalui hubungan internal yang intensif. Apa yang akan terjadi bila keluarga yang seharusnya melindungi dan menaumi malah menjadi tempat yang sangat menyarikan. Dengan kasus yang dialami oleh sebuah keluarga kecil di desa Soko. Seorang kepala keluarga inisial M, 60 tahun di desa Soko melakukan tindak kekerasan kepada keluarga kecilnya. Sudah bertahun-tahun kekerasan rumah tangga itu dialami istri dan anak-anaknya. Faktor utama tindakan KDRT yang dilakukan M adalah akibat faktor ekonomi. Bahkan rumah mereka tidak ada penerangan lampu sama sekali. M hanya seorang pembuat jaring ikan, sedangkan istrinya hanya ibu rumah tangga dan bekerja seragutan. M dan istrinya memiliki empat orang anak, tiga perempuan dan satu laki-laki. Anak pertamanya inisial M, 25 tahun, mengalami gengguan jiwa. Anak keduanya merantau di Kalimantan. Anak ketiganya bekerja sebagai penjahit, sedangkan anak bungsunya pengangguran. KDRT yang dilakukan M berupa memukul kepala istrinya dengan batu, karena alasan istrinya meminta uang untuk makan. KDRT yang dilakukan M membuat warga sekitar jengah, sehingga RT setempat dan warga memutuskan untuk mengusir M dari kampung. Pengusiran M sudah sejak 6 bulan yang lalu, sampai sekarang M tidak ada kabar sama sekali. Gengguan kejuar yang dialami anak sulungnya akibat KDRT yang dilakukan ayahnya, M. N mengalami stres sebelum ayahnya pergi, dan bujak kejiwaannya mengalami kegonjangan ketika ayahnya diusir dari kampung. Dampak KDRT tidak hanya pada fisik, tetapi memengaruhi piskis para korban. Ada banyak kasus KDRT di Indonesia setiap tahunnya. Kasus KDRT mengalami keraikan drastis di masa terlebih COVID-19 ini. Kebanyakan faktor KDRT diakibatkan oleh kurangnya pemurahan kebutuhan ekonomi keluarga. Untuk mengurangi permasalahan KDRT dibutuhkan rasa simpati dan empati. Jika tetangga kita ada yang mengalami dan menjadi korban KDRT, kita wajib melapor ke RTE dan memberikan bantuan kepada tetangga tersebut. KDRT bukan hanya bermasalah pribadi keluarga, tetapi bermasalahan publik yang harus digas secara langsung. Demikian kabar Somi TV hari ini. Saya Salma Salsadila, mewakili tim redaksi dan seluruh kerapat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Kabar Somi TV, dan sampai jumpa.